Ini parah, ini hancur. Tadinya hancur? Hancur, ini hancur. Nah, kita kembalikan kondisinya seperti semula. Hmm, menarik ya? Iya, dan proses perbaikannya itu sesuai standar Toyota. Ini diganti berat ini? Diganti, ini diganti. Mobil tabrakan parah hancur depan, betul. Nilai estimasi itu katakanlah 20 atau 30 juta. Nah, si pemilik mobil cukup bayar 300 ribu. Kok? Cukup bayar 300 ribu. Walaupun yang mau dari luar pun tanpa asuransi, bisa. Bodi repair di sini dengan pastinya spare part-nya itu orisinil Toyota ya? Dijamin, dijamin. 100%? 100% itu cindewanya. KETOCO Baik teman-teman, kali ini ini konten spesial, nih Pak, baru kali ini kita datang ke dealer dan ada body repair ya Pak dan disini ada Pak Chaswan nih apa kabar Pak? baik-baik, sehat-sehat semua mohon izin sebelumnya Pak, kita mau mau tau sebenarnya, mau tau lebih jelasnya gitu disini kan ada body repairnya nih Pak jadi khusus yang beli disini kah yang bisa repair disini atau memang yang penting mobil Toyota bisa masuk sini gitu ya baik, terima kasih sebelumnya jadi untuk yang kita prioritaskan untuk yang beli mobil disini kita prioritaskan itu cuma untuk kendaraan Toyota lain juga bisa masuk ke sini tapi spesial kita kasih pelayanan khusus untuk yang melakukan pembelian pembelian disini jadi ada spesialnya atau teman-teman itu melalui garansi K atau bisa individu juga Pak yang bisa repair disini? ada dua, ada dua yang pertama itu asuransi yang kedua tentu individu bisa juga ya? bisa juga, bisa juga nah kalau teman-teman mungkin yang pengen langsung body repair disini dengan pastinya spare partnya itu orisinil Toyota ya? dijamin, dijamin 100% 100% itu istimewanya kalau mungkin di belengkel biasa belum tentu dapat kayak gitu pasti pasti biayanya pastinya macam-macam ya Pak? iya betul kalau asuransinya itu minimal harus asuransi apa Pak? untuk bisa dapat disini? ya kebetulan kita ada 22 asuransi yang kerjasama dengan kita banyak banyak ya mungkin mungkin namanya Garda Oto gitu ya asuransi Astra itu sudah familiar mungkin ya? betul-betul mungkin juga ada asuransi ACA ada Raksa Ramayana siap vanpik juga kerjasama dengan kita jadi intinya dari 22 asuransi itulah yang bisa masuk ke kita untuk kita lakukan perbaikan oke nanti itu mah dijelaskan saat pembelian unit ya Pak ya? nah prosesnya gimana Pak? ya kalau mamanya ada yang pengen di repair di mobilnya baik ada dua hal ada dua tipe yang pertama si pemilik mobil sudah melakukan klaim asuransi di asuransi nanti datang ke bengkel itu biasanya bawa SPK oh jadi klaim dulu ya klaim dulu klaim dulu ke asuransi dapat SPK baru datang ke sini nanti kita layani nanti pekerjaannya sesuai item yang ada di SPK oke jadi sesuai dengan apa yang perbaikannya gitu betul lalu ke sini dulu ya Pak? ya nanti di bagian penerimaan kita ada beberapa service advisor ya ini salah contohnya ini Mas Kiki beliau adalah service advisor kami jadi nanti service advisor kami lah yang akan melayani pelanggan dan disini selalu standa ya Pak? selalu standa hari kerja ya? hari kerja sabtu ada Pak? sabtu kita operation sampai jam 3 oh sampai jam 3 minggu libur minggu libur siap itu dia lalu setelah disini pengurusan-pengurusan ya kemudian langsung ditinggal apa bisa ditunggu gitu Pak? ya ada beberapa perbaikan yang memang pekerjanya bisa ditunggu ada beberapa perbaikan kita namakan express repair nah itu satu hari one day service jadi masuk pagi sore selesai kurang lebih sekitar 8 jam tapi umumnya body repair itu beda dengan service betul-betul jadi umumnya lama perbaikannya itu lebih dari satu hari iya sehingga pada saat datang customer cenderung tidak menunggu betul jadi langsung ditinggal oke karena memang ngantri juga bukan ngantri tapi proses perbaikannya memang butuh waktu butuh waktu ya kayak pengecatan itu butuh waktu sedikitnya 4 jam supaya bisa kering terus nanti di dempul dulu bagian yang penyok itu nanti diratain dulu jadi memang beda dengan teman-teman di GR di service beda jadi intinya ini kayak sama mungkin kalau di luar ketok magic ya Pak? iya kurang betul-betul bisa jadi ya? kayak gitu ya? betul-betul cuman disini yang original dari Toyota dan standar ATPN standar Toyota kalau garansi Pak? mungkin kalau garansi itu umpamanya harus bayar berapa tuh buat bisa kesini atau sesuai dengan garansinya? iya jadi tadi saya sampaikan setelah customer dapat SPK itu biasanya ada nilai resiko sendiri yang dibayarkan contoh misalnya katakanlah ada mobil tabrakan parah mobil tabrakan parah hancur depan nilai estimasi itu katakanlah 20 atau 30 juta nah si pemilik mobil cukup bayar 300 ribu oh cukup bayar 300 ribu ada seperti itu ya jadi dilihat dari kronologis kejadiannya kalau satu kejadian dua kejadian tiga kejadian itu beda nilainya kalau perkejadian itu 300 ribu umumnya asuransi mencas ke pelanggan seperti itu all risk itu ya? all risk betul bisa langsung mungkin langsung melihat ya Pak? boleh silahkan sambil melihat-lihat mungkin mobil yang diperbaiki ya? iya yang diperbaiki siap nah ini ya ini luas banget tempatnya loh Pak iya bener ini luas banget dan semuanya mobil yang masuk ke bodi repair repair ya langsung ke sini betul ya nanti dimulai dari proses pembongkaran kemudian ada perbaikan bodi misalnya diketok di apa diratain lagi setelah dari sini nanti diproses pendempulan di sana oh setelah dari sini pembongkaran pembongkaran pengetokan pengetokan nanti baru didempul di sana nah didempul nah tujuannya adalah supaya rata permukaan mirip kayak baru lagi gitu ya Pak tujuannya betul tapi mesti aja ya kalau mungkin mobil yang bekas insiden itu pasti ada kekurangan ya Pak ya mungkin saatnya nambah tebal gitu kan kita karena kita standar Toyota jadi memang diusahakan seperti semula meskipun tidak bisa 100% tapi mendekati nah ini contoh ini contohnya ini contoh mobil tabrakan depan ini tabrakan depan iya tabrakan depan ini parah ini hancur tadinya hancur hancur ini hancur nah kita kembalikan kondisinya seperti semula benar ya dan proses perbaikannya itu sesuai standar Toyota ini diganti berarti ini diganti ini diganti diganti ini pun diganti nanti ini juga diganti lebih ini original dari Toyota mungkin kalau di bengkel luar itu belum tentu ada kayak ginian ya Pak bisa saja mereka diperbaiki bisa di repair lah istilahnya ya diganti dampaknya apa nanti pada saat dibuka motornya ketahuan ini bekas tabrakan nanti nilai nilai jual baliknya itu bakalan turun kalau ini kan ya sudah diperbaiki ya sudah diperbaiki standar Toyota kita usahakan semaksimal mungkin mendekati 100% tidak bisa 100% tapi semaksimal mungkin mendekati 100% iya pasti ya kalau mesin sama juga mesin di kalau mesin teman-teman ekonik ini khusus memang body karena disini satu tempat ada service ada ada body repair jadi gak usah susah nyari kemana kemana iya betul satu tempat bisa memperbaiki semuanya nah ini ini juga ini proses pendumpulan nah itu proses pendumpulan ini kan bukan Toyota Pak iya kebetulan ini punya rekanan kita jadi spesial spesial boleh merek lain masuk ke sini selama itu rekanan dengan kita itu kita perbolehkan rekanan maksudnya ada satu perusahaan dia mayoritas belinya di kita nah mungkin ada mobil operasinya seperti ini kan mobil box ya mobil ngangkut barang ya merek lain jadi kita masih boleh tapi diusahakan mereknya Toyota Toyota kalau pun yang mau dari luar pun tanpa asuransi bisa nanti pastinya ada hitung-hitungannya ya ada estimasinya 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 di awal itu ya iya di awal habisnya berapa nah nanti pada saat kita estimasi customer-nya setuju baru kita lakukan proses perbaikan jadi memang benar-benar dijelaskan di awal terang gitu ya nah setelah masuk ke sini masuk tempur nanti tempur diproses dicat dasar habis itu nanti masuknya ke oven kesini ya ya ini salah satu keunggulan kalau kita perbaikan di bengkel resmi salah satu keunggulan di bengkel resmi ada ada oven ada ovennya karena belum tentu di bengkel lain itu ada ovennya ada oven jadi ini pun standar Toyota standar Toyota catnya istilahnya banyak orang bilang itu cat oven gitu ya nah ini kita ada oven jadi ini khusus untuk pengecatan kalau berarti oven tuh setelah dicat dipanaskan gitu Pak ya dipanaskan nanti hasilnya seperti ini nih ini contoh nih hasil yang kita kerjakan ini catnya ya iya tandinya hancur masih ini basah enggak udah agak kering tadinya hancur nah ini jadi mengkilap lagi mengkilap lagi siap setelah dicat baru siap dibawa ya setelah diproses finishing baru selesai dibawa oke nah ini teman-teman ovennya ini ovennya siap mungkin itu aja Pak baik satu lagi Pak nanya umpamanya kalau kerusakannya kayak gini nih Pak ini berapa lama Pak nah ini tergantung tergantung karena ini ada penggantian spare part ya spare partnya kan kita harus pastikan ini orisinil gitu ya nah ini kami pesan ke Toyota Astra Motor nah ini kebetulan baru 2 hari oh baru 2 hari disini baru 2 hari nah tapi perbaikan bodinya sudah finish nah ini diketok ini ini kan penyok tadinya penyok dia ke dalam ini kita perbaiki dulu oh iya itu baru nanti digempul ya memang mekaniknya tuh terlatih banget kalau kayak gini ya Pak standar Toyota lah ya sertifikasinya jadi gak bisa diestimasi berapa lamanya ya Pak kalau begini diestimasi di awal tuh kita bisa lakukan itu masih di awal umumnya kalau kerusakan seperti ini itu sekitar 5-7 hari 5-7 hari 5-7 hari cepet loh pasti gitu maksudnya gak-gak-gak nyampe sebulan beberapa hari kalau yang satu body gitu malah kita bisa 2 minggu satu body full satu body kita chat semua itu 2 minggu udah bisa cepet loh oke Pak itu aja mungkin makasih banyak atas waktunya terima kasih menyempatkan kita ini salah satu keunggulan di Astri Do Astri Do Toyota Astri Do Toyota tangrang ya Pak jangan ngobot